Komisi Informasi Pusat KIP menyedangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional yakin terhadap Komisi Pemilihan Umum. Sidang terkait permohonan informasi data mentah Real Count Infrastruktur Teknologi Informasi Pemilu 2024 termasuk kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud serta data mentah pemilu sejak 1999 sampai 2024. Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional yang duduk sebagai termohon menjelaskan bahwa saat ini banyak beredar berita bohong atau hoax seputar kepemiluan termasuk kabar server KPU berada di Tiongkok maupun Perancis. Baginya kebenaran informasi tersebut harus dibuktikan secara transparan. Di sisi lain dugaan kecurangan pemilu 2024 juga terus bergema hingga saat ini. Sengketa informasi ini terjadi karena menurut pemohon KPU tak beri akses informasi publik. Komisi Informasi Pusat mendalami cara KPU mengelola informasi publik di PPID dan efektivitas pelaksanaan tupoksi PPID KPU.